oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengatasi masalah aplikasi pixart tidak bisa menambahkan huruf atau font ya jadi kalian silahkan simak video ini baik-baik jangan lupa kalau bisa diperlambat juga silahkan untuk langkahnya langsung aja kita ke tutorialnya bagaimana caranya sebelumnya kan biasanya kalian pasti download pixart itu di playstore nah ini saya ada aplikasi pixart untuk yang step pertama kita tobat dulu dari download aplikasi di playstore ya kita jangan download aplikasi pixart di playstore kita uninstall dulu yang ini setelah aplikasi pixart yang di download dari playstore tadi sudah dibuang kita masuk ke Google Chrome kita bikin tab baru disini kemudian kita ketikan disini apkforfree.org ya kita klik disini nah kita akan coba download pixartnya disini jangan di playstore ya guys ya nah ini dia kemudian setelah itu kita klik kita ini update 23 Juli 2021 sama dengan sesuatu kita klik disini pixart foto studio pro versi 17.7.0 gold apk kita akan diarahkan ke uploadking.net nah kita klik free download oke setelah itu kita tunggu 321 oke dan download now kita tunggu sampai download ini selesai setelah itu kita install lagi mohon maaf diluar itu berisik karena rumah saya di sisi jalan atau deket ke jalannya jadi garandeng kamu isore sore lo bapak muda jeng parawan nuker JJS jalan-jalan sore jalan-jalan santuy lila amatnya jadi kita tunggu nah untuk ukuran file-nya ini 62,70 MB MB lumayan gede nah tetapi daripada kalian download di playstore yang gak bisa nambahin font kita coba masuk ke sini nih tadi itu apkforfree.org disitu banyak aplikasi-aplikasi premium gratis buat kalian yang tidak ingin bermodal akan tetapi alangkah baiknya jangan sekali-kali menggunakan aplikasi premium gratis ya kalau kalian punya uang ya harus beli soalnya ini ilegal kalau menurut saya nah ini dia yang tadi didownload seperti biasa tentu kalian sudah bisa cara menginstallnya jangan terlalu gugu rusuh karena waktu kita masih banyak jadi santai aja sebelum itu kalian bisa sambil ngopi ataupun sambil makan cemilan atau 10 juga boleh oke udah selesai kita buka ini tampilan pixart nya ini huruf bawaannya seperti ini cuma sedikit ya oke langkah selanjutnya kita kita abaikan dulu aplikasi pixart nya kita close kita cari moon rising nih ini ada huruf bagus moon rising kita download oke sudah di download kita cari download pohodoi ba di devise device device manager download kita cari yang namanya moon rising ini buka kemudian kita klik yang ini yang ini kita ekstrak berkas nih oke kita cari lokasi tujuan kemudian kita cari kita cari disini aplikasi pixart jadi untuk meng ekstraknya ke tadi kita tekan yang lama kemudian ada tulisan ekstrak kita pindahkan ke aplikasi pixart disini dimana eh nah pixart kemudian kita cari huruf folder font maksudnya klik kita klik oke disini kemudian oke lagi oke berkas sudah di esrak ini moon rising ya selanjutnya kita buka lagi aplikasi pixart yang tadi sudah di download yang bukan dari playstore tapi dari apkforfree.org jadi lumayan agak lama oke kita plus disini tambah cari kita buat nah ini ada panda disini hmm semua foto woi nah kita akan tambahkan teks panda lucu misalnya kita klik kita buat huruf maksudnya panda lucu oke udah ya kita warnain hitam kita klik tanda panah yang ke atas ini just huruf saya kita klik tambahkan font jklmno nah pixart di font kemudian ada yang namanya tadi moon moon rising kalau tidak salah oke di klik ngeheng nah ini udah masuk tambahkan lagi ini baru satu moon rising yang italic itu ya tadi ini kita tambahkan lagi moon rising yang satunya yang agak lurusan ini nih kayaknya nah ini moon rising kita klik oke selesai kita ubah hurufnya disini panda lucu tadi kita cari moon rising nah ini huruf moon risingnya sudah dipasang kita kasih warna boleh misalnya kita kasih coretan ini putih misalnya kalau nggak merah nah bisa diatur ukurannya kayak gini ini bisa kan jadi untuk menambahkan font baru kita klik disini tambah eh bukan tambah ya kita kita klik disini tanda panah ke atas kemudian klik tambah font tambah font kemudian kita cari disini ini banyak ada hugable hedge misalnya kita tambahkan disini nah ini hugable hedge kita tambahkan lagi kalian terserah mau cari dimana happy kid regular misalnya ini tuh tambah lagi tapi semakin banyak kalian punya simpanan huruf jadi semakin banyak pula yang bisa kalian manfaatkan di aplikasi fixart oke demikian saja untuk tutorial kali ini kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah mohon maaf apabila masih banyak kekurangan jangan lupa like komen dan subscribe kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sub indo by broth3rmax